Intro Selamat bertemu kembali di rumah gemar matematika bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu Untuk kali ini kita akan membahas cara untuk menghitung pembagian desimal bagian kedua Silahkan disimak dengan baik namun sebelumnya Jangan lupa untuk tetap dukung rumah gemar matematika dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru Kita masuk ke pembahasan dan contoh soalnya Di sini sudah ada sebuah soal yaitu 2,8 dibagi 0,4 Untuk menyelesaikan soal pembagian bagian kedua ini Kita akan menghitung dengan cara mengubah pecahan desimal ini ke dalam bentuk pecahan biasa Maka kita ubah 2,8 jika diubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 2,8 nya ini kita satukan menjadi 28 Kemudian bawahnya penyebutnya menjadi persepuluh Dari mana persepuluh? Perhatikan di sini di belakang koma ada satu angka Berarti jika di belakang koma satu angka itu artinya persepuluh Jika dua angka berarti perseratus Tiga angka di belakang koma perseribu demikian dan seterusnya Selanjutnya dibagi 0,4 Untuk pecahan biasanya menjadi Ini hanya 4 nya saja yang kita ambil 4 persepuluh Karena di belakang koma satu angka Sekarang menjadi 28 persepuluh dibagi 4 persepuluh Untuk pembagian pecahan ini harus berubah baginya Berubah menjadi kali Maka kita ubah menjadi 28 persepuluh Bagi ini berubah menjadi kali Kemudian pecahan yang kedua 4 persepuluh ini kita balik 4 persepuluh dibalik menjadi 10 per 4 Perhatikan yang dibalik adalah pecahan bagian kedua Untuk pecahan bagian pertama posisinya tetap ya Selanjutnya dikalikan Yang dikalikan adalah pembilang dikali pembilang Kemudian penyebut dikali penyebut Berarti 28 dikali 10 sama dengan 280 Kemudian penyebutnya 10 dikali 4 sama dengan 40 Menjadi 280 per 40 Ini kita hapus saja 0 nya 0 yang ada di atas dan 0 yang ada di bawah Sekarang menjadi 28 per 4 Atau 28 dibagi 4 Hasilnya sama dengan 7 Berikutnya 6,4 dibagi 2 Kita ubah 6,4 nya menjadi pecahan 6,4 berarti menjadi 64 persepuluh Di belakang koma 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 kom Kita hitung pembilang dikali pembilang, 64 dikali 1 sama dengan 64, kemudian 10 dikali 2 sama dengan 20, sehingga menjadi 64 per 20. Nah, di sini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka kita ubah menjadi pecahan campuran, kita ubah dengan cara membaginya, yaitu 64 dibagi 20. Kita bagi dari angka pertama, 6 dibagi 20. 6 tidak cukup dibagi 20, maka kita bergabungkan 2 angka, yaitu 64 dibagi 20. Kita cari perkalian 20 yang hasilnya mendekati 64, yaitu 3. Kita kalikan 3 dikali 20 sama dengan 60. Selanjutnya, kurangkan. 4 dikurang 0 sama dengan 4, 6 dikurang 6 sama dengan 0. Untuk 0 di depan tidak perlu ditulis kecuali angka di belakang 4, ya. Selanjutnya, kita bagi 4 dibagi 20. 4 tidak bisa dibagi 20. Maka, langsung kita naikkan ke atas saja jika sudah tidak bisa dibagi lagi. 4 kita naikkan menjadi pembilang. Selanjutnya, untuk penyebutnya, yaitu ini 20 kita naikkan ke atas. Sehingga hasilnya menjadi 3 4 per 20. Perhatikan, untuk 4 per 20 ini masih bisa disederhanakan. Cara menyederhanakannya adalah kita bagi dengan angka yang sama pembilang dan penyebutnya. Jadi, pembilang dan penyebut harus dibagi angka yang sama. Kita bagi, yaitu sama-sama bisa dibagi 4, ya. Jadi, perhatikan. Pembilang dibagi 4, penyebutnya juga demikian dibagi 4. Tidak bisa pembilang dibagi 4, nanti kemudian bawahnya dibagi 5 atau angka lainnya, ya. Harus sama. Kita turunkan 3-nya, kemudian kita bagi 4, dibagi 4 sama dengan 1, kemudian 20 dibagi 4 sama dengan 5. Maka hasil akhirnya adalah 3 1 per 5. Contoh yang ketiga, 8 dibagi 3,2. Kita akan ubah menjadi pecahat. 8 berarti menjadi 8 per 1, kemudian dibagi, 3,2 kita ubah menjadi 3,2 berarti menjadi 32, untuk bawahnya per 10. Selanjutnya, 8 per 1 bagi menjadi kali, kemudian 32 per 10 dibalik menjadi 10 per 32. Selanjutnya, dikalikan 8 dikali 10 sama dengan 80, kemudian 1 dikali 32 sama dengan 32, menjadi 80 per 32. Kita ubah menjadi pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar. 80 dibagi 32. Kita cari perkalian 32 yang hasilnya mendekati 80 adalah 2. 2 dikali 32 sama dengan 64. Selanjutnya, kurangkan. 0 dikurang 4 tidak cukup, maka kita pinjam 1 angka dari 8. 8-nya dipinjam 1 menjadi 7, dan 1 yang kita pinjam, letakkan atau sisipkan di depan 0. Sehingga 0-nya menjadi 10. 10 dikurang 4 sama dengan 6. Kemudian 7 dikurang 6 sama dengan 1. Selanjutnya, kita bagi kembali 16 dibagi 32. 16 tidak bisa dibagi 32. Berarti, sudah tidak bisa dibagi, maka 16-nya kita naikkan ke atas menjadi pembilang. Dan 32 ini kita gunakan menjadi penyebutnya. Sehingga menjadi 2, 16 per 32. Perhatikan, untuk 16 per 32 ini juga masih bisa kita sederhanakan. Kita bagi dengan angka yang sama. Angka yang bisa membagi habis keduanya ada beberapa angka ya. Angka 2 bisa, kemudian angka 4 juga bisa, dan juga angka 8 juga bisa, dan juga angka 16. Maka, kita ambil angka yang terbesar, supaya tidak terlalu panjang nanti untuk menyederhanakannya. Langsung kita bagi dengan 16 saja ya. Kita turunkan terlebih dahulu 2-nya. 16 dibagi 16 sama dengan 1. Kemudian 32 dibagi 16 sama dengan 2. Maka hasil akhirnya adalah 2 1 per 2 atau 2 setengah. Yang keempat, 0,45 dibagi 0,06. Kita ubah menjadi pecahan biasa. Di sini angkanya yang diambil adalah 45. Berarti 45, untuk penyebutnya, perhatikan di belakang koma ada 2 angka. Berarti karena 2 angka di belakang koma menjadi per 100. Dibagi 0,06 menjadi pecahannya, yaitu menjadi 6. Nol yang di depan tidak perlu diikut sertakan. Kemudian bawahnya per 100 karena di belakang koma 2 angka. Selanjutnya, 45 per 100 bagi berubah menjadi kali. Selanjutnya, 6 per 100 kita balik menjadi 100 per 6. Kalikan 45 dikali 100 sama dengan 4.500. Kemudian 100 dikali 6 sama dengan 600. Menjadi 4.500 per 600. Untuk pecahan yang ada angka nolnya, ini bisa dicoret saja. Coret 2 angka, nol yang di belakang 45. Demikian pula yang dibawa coret 2 angka. Ingat, angka nol yang dihilangkan jumlahnya harus sama. Jadi, jika di atas dicoret 1, maka di bawah juga hanya bisa dicoret 1. Nah, kebetulan di sini ada 2 angka nolnya. Di atas bisa dicoret dua-duanya karena di bawah juga ada 2 angka. Sekarang menjadi 45 per 6. Berarti kita bagi 45 dibagi 6. Kita cari perkalian 6 yang hasilnya mendekati 45, yaitu 7 dikali 6. 7 dikali 6 hasilnya sama dengan 42. Kurangkan. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Kemudian 4 dikurang 4 sama dengan 0. Selanjutnya, kita bagi 3 dibagi 6. 3 tidak bisa dibagi 6. Maka, 3-nya kita naikkan saja ke atas. Kemudian, 6-nya kita tuliskan juga menjadi pembilang. Sekarang hasilnya menjadi 7 3 per 6. Untuk 3 per 6 ini juga masih bisa disederhanakan. Kita bagi dengan angka yang sama, yaitu dibagi 3. Turunkan 7-nya. Kemudian, kita bagi 3 dibagi 3 sama dengan 1. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Maka, hasil akhirnya menjadi 7 1 per 2 atau 7 setengah. Demikianlah pembahasan kita kali ini, yaitu cara menghitung pembagian desimal. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.